Dan pemirsa untuk menambah referensi Anda dalam menghadapi perdagangan hari ini, kita akan lihat review penutupan perdagangan kemarin. Dimana IHSG pada perdagangan Senin 8 Maret 2021 dibuka di level 6.296,66. Dan pada penutupan sesi pertama, IHSG ditutup di level 6.246,97. Kemudian pada penutupan sesi kedua, IHSG ditutup melemah 0,16 persen di level 6.248,47. Sementara itu kita lihat dari pergerakan sektoral pada penutupan perdagangan 8 Maret 2021. Dimana sektor perkebunan menguat 2,11 persen. Kemudian sektor infrastruktur juga menguat 0,73 persen. Sementara untuk sektor pertambangan pemirsa melemah 2,7 persen. Dan konsumsi juga melemah 0,52 persen. Sementara berikut untuk saham-saham top gainers berdasarkan kenaikan harga pada perdagangan sesi kedua Senin kemarin. Dimana Astra International menguat 0,91 persen di level 5.550. Kemudian ada UNTR yang juga menguat 7 persen di level 23.325. Dan ada ACRA yang menguat 9,41 persen di level 3.720. Dan yang terakhir ada ASSA pemirsa yang menguat 25 persen di level 1.800. Dan yang terakhir kita bisa saksikan bersama untuk saham-saham top losers. Dimana ada ANTAM yang ternyata melemah 5,79 persen di level 2.280. Kemudian ada BBCA yang melemah 1,18 persen di level 33.600. Dan ada INCO yang juga melemah 6,21 persen di level 4.830. Kemudian yang terakhir pemirsa ada BBRI yang melemah 0,84 persen di level 4.730. Terima kasih telah menonton! Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Saya Mbangi Fera Chong, sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!